Setelah resmi berpisah dengan Jurgen Klopp, Liverpool bergerak cepat untuk mencari suksesornya yang baru. Tapi bukan Sabi Alonso atau Roberto De Zerbi, pelatih yang akan bertugas melanjutkan ke pemimpinan Klopp di Liverpool adalah Arne Slott. Pria berkebangsaan Belanda yang ditembus dari Feyenoord Rotterdam dengan biaya sekitar 12 juta pound sterling. Tapi siapa sih Arne Slott? Apakah kalian masih kurang familiar? Kalau begitu, simak video berikut ini untuk lebih mengenal Arne Slott. Bernama lengkap Arne Martin Slott, ia lahir di Bergenheim pada tanggal 17 September 1978 dan bertinggi badan 185 cm. Sebelum melatih, Slott merupakan mantan pemain sepak bola berposisi gelandang yang malang melintang berkarir di klub-klub Belanda. Slott juga tipe pemain versatile, adana mampu bermain di seluruh posisi gelandang. Slott memulai dan mengakhiri karirnya di FC Zewoel, klub yang kini sudah berubah nama jadi PEC Zewoel. Di sana, Arne Slott mendapatkan tempat di tim utama ketika menginjak usia 17 tahun pada tahun 1995. Selama bermain di Zewoel, Slott bermain 11 musim dan mengemas 176 pertandingan di berbagai ajang. Ia menyumbang 52 gol dan 30 asis di seluruh kompetisi. Slott turut berkontribusi membawa Zewoel meraih gelar RST Divisi 2 kali, yaitu di musim 2001-2002 dan 2011-2012. Dua gelar itulah yang ia menangkan sepanjang karir profesionalnya. Selain di Zewoel, ia juga pernah bermain untuk gelap NAC Breda dan Sparta Rotterdam. Di NAC, Slott bermain 154 kali di berbagai kompetisi dan menyumbangkan 22 gol dan 16 asis dalam 5 musim. Sementara di Sparta, Slott hanya bermain 57 kali dan mampu mencetak 6 gol serta 7 asis selama 3 musim di sana. Total selama bermain sejak tahun 1995-2013, Slott telah bermain 391 kali dan mencetak 81 gol serta 53 asis. Setelah pensiun sebagai pemain, Arne Slott memulai karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih di Zewoel dan SC Kambur selama total 3 musim, sebelum akhirnya menjadi pelatih kepala Kambur sejak 15 Oktober 2016-30 Juni 2017. Memimpin sebanyak 34 pertandingan, Slott membawa Kambur memenangkan 21 dari total 34 pertandingan sebagai pelatih. Persentase kemenangannya mencapai 61,76 persen. Cukup impresif untuk debut kepelatihannya. Hanya kurang semusim menjadi pelatih utama, Slott hijrah dari Kambur dan kembali jadi asisten pelatih selama 2 musim di AZ Alkmar. Barulah pada Desember 2018, Slott ditunjuk sebagai pelatih utama AZ dan akan mulai melatih pada awal musim 2019-2020. Selama melatih AZ, Slott mencatatkan 2,11 poin per pertandingan di area divisi, tertinggi dibandingkan pelatih lainnya sepanjang sejarah klub. Ia juga turut membawa tim ke babak 32 besar Europa League dan finis kedua di bawah Ajax di area divisi. Tapi sayangnya, Slott harus dipecat manajemen AZ pada 5 Desember 2020 karena dianggap tidak fokus melatih setelah melakukan negosiasi dengan calon klubnya yang selanjutnya yaitu Feyenoord. Setelah dipecat, tidak lama berselang pelatih berkepala pelotos ini langsung ditunjuk Feyenoord sebagai pelatih hanya berselang 5 hari pasca pemecatannya. Tetapi Slott baru akan memimpin tim pada awal musim 2021-2022. Di Feyenoord juga lah, bakatnya semakin terasa dan namanya semakin diperhitungkan sebagai salah satu pelatih terbaik di area divisi. Slott memimpin Feyenoord dalam 148 pertandingan dengan catatan 97 kemenangan, 27 hasil imbang, dan hanya menderita 24 kali kekalahan. Slott mencatatkan rata-rata 2,15 poin per pertandingan. Selama di Feyenoord, Slott mendapatkan 2 gelar per gengsi, yaitu 1 gelar area divisi di musim 2022-2023, dan 1 gelar KNVB Cup di musim 2023-2024. Slott juga berhasil mengantarkan klub ke final UEFA Conference League di musim 2021-2022. Kebolehannya sebagai pelatih juga membuatnya dianugerahi Rinus Missal Awards atau gelar pelatih terbaik Belanda sebanyak 2 kali berturut-turut. Arne Slott juga dideskripsikan para pundit sepak bola sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Feyenoord, karena berhasil mengkombinasikan pemain muda dan senior dalam permainan menyerang. Ia pun membuat Feyenoord menampilkan sepak bola menghibur selama masa kepemimpinannya. Berkat gaya melatihnya itulah yang berhasil memikat Liverpool FC untuk penunjuknya sebagai pelatih yang baru. Terlebih karena Slott dan Klopp memiliki kemeripan karena Slott lazimnya menggunakan skema dasar 4-3-3 atau 4-2-3-1. Belum lagi ketika tidak memegang bola, ia menginstruksikan para pemainnya untuk menerapkan high pressing kepada lawan, agar mereka tidak nyaman ketika memegang bola. Mirip seperti Klopp yang terkenal dengan gegen pressing dan sepak bola yang menyerang. Karena kemiripan-kemiripan itulah yang membuat Slott dianggap cocok untuk menjadi pelatih anyar Liverpool. Sehingga, ia diharapkan bisa meraih kesuksesan sebagaimana Klopp selama melatih di Anfield. Tapi yang perlu diingat, kompetisi di Inggris tidaklah semudah di Belanda. Lihat saja contohnya Eric Ten Hag yang karirnya tidak selalu mulus bersama MU. Padahal saat melatih di Ajax, Ten Hag lebih sukses daripada Slott dan juga berhasil membuat Ajax diperhitungkan di sepak bola Eropa. Akankah Slott membuat Liverpool semakin gacor di musim depan? Terima kasih telah menonton!